Kalau kedatangan tamu, mau muslim atau gak muslim datang tamu, ngobrolnya lama, sampai waktu asal lewat mau mati, beliau belum sholat. Apa beliau mengatakan sama tamunya, sebentar ya, saya belum sholat, sampai aku ngomongnya lama lagi. Saya yang kebelahan muslim, karena menghormati, tamu. Mayu mubillah wa'alaikumin akhir, mayu gindolimah. Barang siapa yang dimana kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Kemuliahan tamu. Jadi itu berarti, saya tamu, adik. Nah, sampai beliau memilih mengkodong, soalnya. Karena tidak mau membuat tamunya ini kecewa, ini berkira-kira. Sampai beliau punya, kita mungkin akan melakukan begitu. Tapi maksud saya, kira-kira seorang ulama, sepersiqlulah, takdum melakukan begitu. Hanya karena tidak gini, punya tamu punya. Nah, ini yang kemudian kita sedang krisis kemanusia. Kenapa? Karena banyak waktu jadi sekarang fenomena hijrah. Fenomena hijrah itu dimana, tadinya, dia merasa dia yang rusak. Badah, nyakrah, nyakrah, nyakhidupnya rusak. Ketemu Islam, hijrah, sekarang dia merasa semua orang rusak. Semua orang salah, karena tidak sama seperti dia. Nah, ini di problem. Dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim beli. Yang paling ketentara apa? Kenapa orang, ini pertanyaan banyak pihak dua ke saya, kenapa orang kalau sudah belajar agama, karena lagi berjahit, hubungan dan tetap kebahannya tiba-tiba jadi menjauh. Pandangan matanya sudah melihat kita seperti orang-orang yang mau masuk krakas. Cara memandang kita. Cara bergaul pengasih hati. Sedikit-sedikit haram. Sedikit-sedikit tidak mau. Tidak mau tetangga. Wah, kalau tidak bisa laki dan bantuan, saya tidak mau. Nah, jadi, tiba-tiba habungin Allah muncuk, habungin Allah masyarakat. Nah, ini pertanyaan orang. Apa memang semakin kita religius, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita menjauhkan manusia? Ternyata para biaya yang kita dibangtuk, kurang alim apa, kurang alim apa, kurang alim apa, aku coba, temenin liyawa. Kalau pas tamu datang, semua dilayani, disubuhi, terus kemudian, yang ngadunya Tuhan itu mati-matin. Dari mulai, kehilangan pekerjaan, sampai kehilangan calon istri. Itu semua ngadu, Bapak Tia ini. Itu semua dilayani. Semua sama. Bupati, diterimanya di ruang tamu yang sama. Itu enggak apa-apa. Diberi huang tamu. Iya. Yang ini. Terima kasih.